Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbongkar sosok wanita yang menangis di rumah Ferdi Sambo Isu demi isu telah berlalu, berbagai kabar telah beredar Benarkah sosok wanita cantik Ted sebut adalah istri kedua Ferdi Sambo? Tetap saksikan berita terbaru dari channel kami Sosok wanita yang menangis di rumah Ferdi Sambo Di jalan bangka kembali dikaitkan dengan isu perselingkuhan rumah tangga putri Candrawati Pasalnya, peristiwa itu dibeberkan oleh Richard Eliezer Ketika memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua di pengadilan negeri Jakarta Selatan Sosok wanita tersebut kembali jadi sorotan publik Lantaran beredar potongan video dirinya tengah menjenguk Ferdi Sambo Dilansir dari salah satu akun Instagram Dengan narasi, terungkap Ferdi Sambo punya istri dua Ferdi terancam hukuman mati Wanita ini datang menjenguk Dalam potongan video tersebut tampak sosok wanita Berbaju kasual putih, bercelana jeans, dan berambut panjang Sedang terburu-buru masuk ke dalam mobil hitam Usai ke pergok menjenguk Ferdi Sambo Diduga, dirinya merupakan istri kedua yang disembunyikan oleh Ferdi Sambo Sementara itu, Richard Eliezer sendiri mengaku Bahwa ia melihat sosok wanita yang tidak dikenalnya Keluar dari rumah Ferdi Sambo sambil menangis Tak lama berselang, perempuan itu mengatakan Kepadanya sedang mencari keberadaan sopirnya Lantas Richard pun dengan sigap Membantu mencari keberadaan sang sopir yang dimaksud Menurutnya, usai dari peristiwa kedatangan sosok perempuan itu Richard Eliezer menyebutkan Bahwa Ferdi Sambo jadi lebih sering tinggal di rumah sang guling Dibandingkan di rumah jalan bangka Dari cerita singkat Keterangan dari Eliezer tersebut bisa disimpulkan Jika Ferdi Sambo memiliki istri kedua Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Tetap saksikan berita terbaru tentang Ferdi Sambo Hanya di channel media informasi update Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.